Ya, saya Titi, saat ini saya sedang berada di kantin PENS, di mana saat ini sedang berlangsung acara Wi-Fi atau Wonderful Graduation of Telecommunication. Nah, acara Wi-Fi kali ini merupakan serangkai yang acara penyambutan wisudawan dan wisudawati, mahasiswa teknik telekomunikasi tingkat lanjut jenjang 2018. Nah, acara malam ini dibuka dengan berbagai penampilan dari 2017, 2016, 2014, dan 2015. Nah, bagaimana keseruannya? Simak berikut ini. Rabu, 7 Maret 2018, pukul 19.15 acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Pelaksana serta Ketua Himpunan Mahasiswa Telekomunikasi PEN. Acara diramaikan dengan penampilan musik mulai dari angkatan 2017 hingga 2014 dan juga kelas 2 lanjut jenjang 2016. Jadi, bagaimana sih konsep acara dari Wi-Fi tahun ini? Konsep acara dari Wi-Fi tahun ini itu kita mengangkat tema malam pengakrapan. Nah, di mana malam pengakrapan itu kita lebih memfokuskan ke pengakrapan tiap angkatan. Jadi, Wi-Fi sendiri kan Wonderful Graduation of Telecommunication. Nah, di sini kita mengharapkan buat Mas Mbak LJ itu yang bisuda itu kayak terkesan gitu loh buat acaranya juga. Nggak bakal ngelupain lah semua acaranya. Tak hanya perayaan kelusan saja, Sabtu 10 Maret 2018 mulai pukul 8, warna hijau sudah memenuhi area depan gedung Baskasarjana untuk menyambut wisudawan dan wisudawati lanjut jenjang 2016. Pertanyaan yang pertama, ada nggak sih Mas perbedaan antara wisuda pertamanya Mas Bagas di PES dan wisuda kedua kali ini? Kalau perbedaannya sih sebenarnya untuk secara teknis itu tidak ada. Tapi untuk euforiannya, selalu wisuda dari tahun ke tahun itu heboh. Karena teman-teman dari adik-adik kita telkom yang mau ngarak-ngarak kita. Terus Mas, ada ucapan nggak buat teman-teman dan buat adik-adik telkom yang sekarang masih berjuang di PES? Untuk teman-teman, saya sendiri mudah-mudahan teman-teman dapat pekerjaan yang baik lah, yang sesuai dengan karakter dan keinginannya. Terus abis itu buat adik-adik yang masih berjuang, dan saya harap adik-adik dapat cepat buat wisuda jikaan. Kan ibunya ewas maksudnya. Iya, iya. Terus abis itu, selamat datang di PES dan wisuda 2016. Semoga harus suka, iya. Selamat datang di PES dan wisuda. Demikian laporan kali ini. Titik Deningga melaporkan untuk PNC Himatel Conference.